Bagaimana peran gereja melalui kondisi dan situasi publik masalah di Papua? Apakah Bapak saja yang melihat hari ini, atau ada gereja-gereja atau gereja lain yang berjuang dengan Bapak? Terima kasih. Memang persoalan dari persoalan umat ini, atau persoalan bangsa ini, itu bukan hanya Bapak sendiri ya. Tapi itu semua pemimpin baik pemimpin gereja, pemimpin sepil, pemimpin-pemimpin adat, perempuan itu peduli. Karena martabat manusia itu tidak boleh direndakan ya. Nah tapi kita kembali pada pertanyaan tadi, kami gereja itu memang ada karena umat Tuhan. Gereja itu dididikan oleh Tuhan di atas suatu karang yang teguh, Allah mau tidak kami menguasai, itu satu. Yang kedua itu, gereja itu diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk menggembalakan umat Tuhan di Tuhan. Dan kami sadar itu bahwa manusia itu gambar Allah, dalam perspektif gereja. Manusia itu gambar Allah, diciptakan oleh Allah, karena itu Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem. Tuhan Yesus mati di kai salib, dan di kumurkan nabang kepada hari ketiga. Itu karena manusia. Kantu gereja secara konsisten menyampaikan pesan-pesan salib itu, pesan-pesan unjil itu, itu tugas kami. Tidak boleh manusia, martabat manusia direndakan atas nama kepentingan nasional, atau atas nama kepentingan integrasi, integritas negara, atau kedaulatan bangsa. Tidak boleh, tidak boleh. Manusia harus dihargai, dan dihormati sebagai gambar dan rupa Allah. Dan martabat manusia harus dihargai. Itu kami paham sekarang. Kami mengerti injil itu, kami mengerti peran dan fungsi gereja, tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kami, yang malahkan umat Tuhan. Jadi, kami tidak setuju dengan umat Tuhan ditangkap, diculik, terus disiksa, dipenjarakan, ditembak mati atas nama keamanan nasional, atas nama yang sama sekali kami tidak setuju. Dan manusia harus dihargai, dihormati. Itu tugas kami gereja. Itu pesan injil, pesan salib. Mungkin harapan Bapak untuk generasi kami yang dari mimpi ini, kami yang saya melihat karena kita menggunakan media sosial itu. Pesan Bapak kepada generasi kami, Bapak yang ada ini, bagaimana supaya kita menggunakan itu sebagai, kita punya alat untuk menyampaikan keseluruhan dunia seperti itu. Media sosial ini sangat membantu. Itu kita sudah menjangkaui dunia, ya, menjangkaui dunia. Jadi, kami harap supaya para generasi penerus memaksimalkan itu, apa, channel ini. Pada saat Bapak kasih naik, tulisan, tulisan itu, generasi itu dia perkuat dengan gambar. Gambar di mana penembakan-penembakan yang orang yang disiksa, ditembak mati oleh para keamanan Indonesia itu, itu menarik sekali. Sangat memperkuat itu. Jadi, generasi penerus harus sadar, ada kesadaran harus bangkit. Kesadaran yang bangkit dan melakukan perlawanan-perlawanan cara yang terhormat, cara yang simpati, dan cara yang damai. Ini penting sekali. Saya pikir media sekarang, media bisa digunakan itu, media perlawanan begitu. Media kesadaran, media pendidikan. Karena itu Bapak selalu tulis artikel kecil-kecil, tapi itu sebenarnya Bapak punya misi untuk membangun kesadaran. Semua orang, semua orang yang masuk dalam posting saya, itu tujuan saya. Jadi, saya punya misi, tidak asal ngomong, asal tulis, tapi ada sasaran dan target bahwa saya akan sampai, bagaimana saya mencapai para pemuda generasi penerus yang ikuti ini. Sadarkah mereka bahwa, kamu sebenarnya berada dalam situasi bahaya. Karena itu mengertilah apa yang ini, itu. Nah, itu memang ada resiko-resiko, tapi itu yang harus kita lakukan. Begitu.